podcast pra oprolane pandemen ke dopro sugeng pembanggian maleng wanteneng podcast sugeng pembanggian maleng podcast pra eh, baleneng pingsan mana? baleneng pingsan mana? neng kleru kan bali ayo pot 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 oh pot cash pras pras ayo ya berani sugeng pembanggian maleng taksi yang mau nontoneng pot cash pras hehehe hehehe berani omong apapun apapun pahun kali ini ini kali kita bersama bu Star kita ada pak detik hahaha kok bisa pak detik itu? kok bisa pak detik itu? gak punya anak temerikan cerahnya pak detik olah kok kakean? ngak melakukan ini tari-tari apa-apa iso ngapain kelemahannya sih oke kenyamanan pertanyaan sejak kapan ngetoprak? ngetoprak kui terserah, terserah, terserah terserah, terserah terserah, terserah pertama kenal ketoprak, Ronge Wulimo 2005, sebelum keempat juga itu festival atau apa? festival antar kecamatan waktu itu kan saya masih di dunia kerajinan dan ada temen saya yang kebetulan itu sutradara terus pas ngobrol-ngobrol, pamit Nur, aku habis itu arah pemerintah ketoprak nanti pak, pak sugas bukannya pak timbul selagi nanti pak, nanti aneh diwe kayak menarik ya pak, aku melu gitu gue langsung bunuh dengan festival wah, tenang pak yakin iso? nah iso ini orang arti pak oh, bener-bener pertama kali? kan, tapi yang awalnya nol putul memang orang teater, orang cahopong oh, orang cahopong kok seneng jeloh orang cahopong oke, eh sik di hape dulu waktu di TV itu kan masih ada ketoprak yang model-model dari Jawa Timur apa ya kali ya? Lutruk? enggak ketoprak yang... oh, sebetulnya betul ya oh, sebetulnya betul ya kalau ngomong itu, misalnya kalau ngecepek itu orang teater dalam se... yaa... apa-apa yaa... kan dengan sempurna disini ngecepek kalau ngecepek itu kan biasa seperti orang ber... gialok biasa terus ada keinginan keinginan untuk wah, kapan ya sama loka sama loka dilalaik penerputin gayu bersabut di lalami terus akhirnya akhirnya main main? yaa... 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 2005 ini... isi cilai ya berarti umur 2 hahaha yaa... yaa... perang pitakonmu selalu ngecepek ini aja haaa... cilai ini isi cilai ini... itu... enggak... 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 nah waktu itu langsung dikasteng dari dagelan dagelan oh kecil nah kebetulan saya itu pandemennya Pak Basio jadi saya suka nyetai Pak Basio tutup nih sobol sih deh hahaha sedikit banyak ada referensi disitu sehingga ketika dijadikan kecil itu yaa... ketika kecil gitu itu... langsung... Pak Sudres itu kayak gini... 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 menurut dia kayak... belas-belas racedo yang di laleng racedo hahaha gini... gini... nah versi ini kalau Pak Sudres kan gini... gini... nah versi ini dimoto gini... gini... enggak... hahaha 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 karena pertama terus terus setelah itu menarik tentang dunia ketukra tambah serabung tambah lonceng terus kena gempa berik sikit oke terus setelah mulai lagi pas ke gempa itu ada festival lagi dihentang lagi dihentang lagi jadi kayak komunitasnya jadi seksis ini saat itu juga menang orang pertunjukannya 5 festival ini Alhamdulillah baru saya pertama kali gabung belum hahaha itu pertama kali ya ya menanggok kamu yuk saya jadlannya bener-bener bener-bener jadi saya berangkat itu tetapi dari situ yang ada daerah saya itu kan sering ada pertunjukan ketoprak antar kampung itu laksan atau hari-hari apa itu pas memperingati komunitas itu lah misalnya komunitas kesenian nanggap ketoprak eh pelatihan ketoprak saya itu di jalur itu dan dikeculin wah jadi terserah itu diplot dan dikelar pada waktu itu orang itu mendelok saya ya ya kecul lah setelah itu kita itu orang mungkin tidak dikecil padahal kamu kan manggir banget loh manggir banget manggir deh orang manggir yang yang bayangkan dari akhirnya terus kapan terbuka ruang itu tinggal pak didik mas nurgut terus itu yang ini harus itu jadi amal ya derselah itu kan ada casting ini ditingkat kabupaten pertama kali ikut guesting Alhamdulillah ikut ikut senang menurut guesting, maka itu malu apa tapi ya, berkata-kata tapi mas kandesan dan aneh di luas yang ada di situ, itu uang-uang pilihan, cebel berumum bayanganku itu ada yang tereliminasi, ada yang diterima ternyata semua yang datang itu ya malu apa rakyatan porsinya berbeda tapi alhamdulillah itu langsung dari demang sekol kecil dari demang kenapa ada nonton di audisi itu untuk event nonton? festival antar kabupaten terus ngomong di kelurahan, disoan disoan langsung antar kabupaten ya serem, nah ini senior saya senior tuan, kumure apa-apa? senior di kontingan itu oke ya lebih dulu mas Erwin ini coba apa? coba, 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 coba coba, 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 coba pertamanya lu teg wah kita emang ngapain duis, jadi mau ngapain ga? ya waktu itu kan terus belum musiknya waduh, main sok Radigo padahal sih, padahal buram-ramel lagi iya, Erwin ga apa ya? main Radigo rakyat itu gabung, gabung gae terus, yul, nomor tu lah di kan? lororo alhamdulillah, gue mergono kita ketika di haus hahaha itu pertama kali ikut naik tingkat kabupaten terus berikutnya Off itu kita ketika di rong-ru semula senang anche ya misi kemanusiaan kaya ya terus 2012 berikutnya ono festival meneh tong antar kabupaten itu, di lalai saya ada tugas di luar, loh, tidak bisa ikutan, nah di lalai, pas pengumuman, Bali, ternyata saya uleh hadiah itu, masing-masing kabupaten itu suka nominasi diwil, wah ini padahal bisa lu, luas gede, mengangkat tropi itu sebuah impian, padahal itu, itu seru senari, ternyata keinginan itu sebuah doa, tahun berikutnya, ikut lagi, 2013, 2013, alhamdulillah di 2013 itu dapat pemeran pembantu pria terbaik, di bawah saat itu, kak, tapi, saya nggak apa ya, pra dulu, masing saat kulit dijawab, kita berdua, Oh iya, karena tekan ring untuk nasil akunnya apa-apa Podcast PRA, OPROLANE PANDEMAN KETOPRA Masih di Podcast PRA OPROLANE PANDEMAN KETOPRA Ya, yang belum like dan subscribe bisa ya di itu, di download aja like, subscribe Terus bisa komen-komen juga atau minta narasumber siapa yang mau dihadirkan mungkin Aldebaran atau Andin Itu bisa juga, biasanya kalau dia sudah ngetopraks ya Oke, Ben ngepot oce? Ben tetep ono Terus lanjut Mas PRAG PRAGULO Waktu itu jadi PRAGULO Setelah darah nih, Erbin Beng Hehehe Kok yuk menakutkan barangnya yuk? Alhamdulillah waktu itu BANTUL suara satu Waduh, Mbak Kut kenaklu Erwin Beng Hehehe Kau itu jalanin Hehehe Nah, setelah itu terus diajak Mas Ari ke TPRI Uji Curug BANDUIN Karena waktu itu di TPRI ada project GATOPRA San Epo Nusa Nepo Saya di bagian ngurusi Kortar? Tahun-tahun Termasuk sehingga hati-hati Mbak Oki Hehehe Angal banget doangnya Oh iya Maklul kata, ya sabar Hehehe Hehehe Itu sebuah pencapaian yang luar biasa Ketika di TPRI Bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang dulu waktu saya kecil itu kan cuma bisa nonton Di layar kacah di TPRI Di situ kita bisa berproses beri Malah si ngurusi ke poro Oh iya Jadi cedak banget ya Luar biasa Luar biasa Oh main juga Oh main juga Bisa kortar, bisa main Ya Allah Pokoknya hangabi lah Dan mana tau Mas ketika Bisa sesi konsumsi Nah yuk gitu Mas Nur Guti itu dalam segala bidang totalitas Ngurusi ya pokoknya hangabi Termasuk ketika dia di casting proyek San Epo itu Jadi perjudian yang saya itu Anjur ini kan Bisa nyebut perjudian Dia jadi perjudian Ini jadarannya loh Jadarannya ngaduk ijirku loh Jadarannya Tapi jadarannya 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 Wih lucunya Pada musik banget Ini gak cerita gak Latihan itu Latihan Aku juga cek Aku jadi perjudian Aku jadi perjudian Aku jadi perjudian Aku dipanggil perjudian Aku takut Dan waktu itu sebenernya Bukan adegan saya Berarti musiknya Musiknya punya jopo Mereka itu tangannya Sama anjing adegan itu Bude-bude-bude Sama-sama Tangannya Aku jadi perjudian Aku takut Jadi Hati-hati Apakah Hati-hati Bude-bude Tidak Lati-hati Lati-hati Gini 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 langsung maju mengambil perjurit hahaha have HTTP BABID ITURA Kaya aku itu oke, kita naluri, kita darah turun Itu benar-benar bukan dari darah seniman ya? Bukan dari keturunan seniman, tapi prosesnya Jadi dikai karakter apa itu tadi? Dikai tantangan apa itu bisa ngelakuinya, tapi tipe-tipe Nah ini menarik Nah ini menarik Menarik terang orang Ini belum pernah nampak lagi Oh ini yang bisa prosesnya hasilnya Ini benar-benar, pelajarannya buat teman-teman yang mau belajar ketoprak Dan ini gini, dalam setiap kehidupan itu pasti ada sisi lainnya Serius, misalnya Kayak itu gak serius, not good Korang harus melihatnya serius, gak ingin lagi Ketika kita tidak lah, orang murid-murid kira apa kalau seneng terus Kadang-kadang kita dapat cobaan Entah siapa orang yang tercintai itu meninggal Ibu misalnya Nah kadang, pokok-koyong ini Kita cobaan gak terlalu berat misalnya pada waktu itu Tapi apakah ada hikmahnya Ternyata seiring berjaya waktu Yang ketoprak itu, bisa diadopsi Rasa sedih gitu Jadi rasa sedih dalam kehidupan kita Rasa sedih dalam kehidupan kita Rasa sedih dalam kehidupan kita sehari-hari Itu nak isoleh ngopaini Dan isoleh menghadirkan ketika kita pas ber-acting Jatuhnya natural banget itu Oh, makannya jadur good natural Makannya jadur good natural yang mau Makannya bagi Luon Sewu Pemain yang ingin bisa jeruh emosini Rosone ya mas ya Rosone Rosone Itu pasti orang-orang sih Paling gak pernah mengalami hal-hal semacam Kita tanyakan pada narasumber ya Tanyakan pada narasumber Nah, berarti nih Mbak Oki Kayak nangis sih Mbak Oki Mbak Oki Sa api-api jadi antagonis Isya jadi nanya-nanya Oh iya gue mau Tengah narasumber Hahaha Makanya kalau ada aktor yang luar biasa Ketika menangis Ketika dia meluapkan amarahnya Oh, sejujurnya dalam kehidupan sehari-harinya Bisa pernah mengalami hal-hal seperti itu Nah, aku ini tau juga yang masih ada yang berhasil Waktu itu Yesing 2013 Arkesting toko Kedasi Iki pemain Ape Iki secara anu kita tahu iya apa ini Ini ketika ini Mbak Kara maksud di Gagu rupir atau lo kosong Sedangkan Kedasi ini rupanya krokoso Luas kebaikan Iki tau ya kita Dan ini akhirnya iki ya pemerah putih terbaik Oh Berarti nganu ya dek Tipis lho Si Mbak Ary Mbak Ary Mbak Ary Mbak Ary itu Ketika Ary di kan Ketoknya enteng banget tau Ini mungkin Kuro-kuro ngangerosa gitu ya Mbak Ya memang bener Untuk Apa Peran-peran khusus yang membutuhkan Emosi yang Lebih ya Itu memang betul-betul orang-orang saya Yowes tau benar-benar ngalami lah Jatuhnya akan Benar-benar nges Nges gitu Nah termasuk Pernah mengomentari mas Ardan Budiana Ketika Akan Arak itu kan Sebeliannya sih Terlibat Terlibat Apa itu Apa itu Apa itu Apa itu Apa itu Ya Coba Seperti Apa itu Ini rumusnya Ini Rumusnya Ini Padal kan Sebenarnya Nek Karena karakter Karakternya Janya Apa itu Beranyak 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 Enerjik Aktif Tapi Sedangkan Seng Peran Ternyata Eh Ini Melok Susah Berarti Prosesnya panjang Kita ngomong Keras Karakter 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 Mungkin ada part ya, jadi orang urep ini orang seneng terus Urep ini mesti sudah susah Nah mungkin sisi susah itu tidak dimasukkan Tapi memang benar kok mas, ketika aku kira orang angin nangis Maksudnya mengeluarkan air mata lho Ya susah, urep ini ya susah, pada urep ini mesti susah Tapi juga ketika misalkan ini, aku kudu berperan nangis pada saat itu Rotterdam Aku kudu gelut, eh raglut Karena mbak Tisal, saat bujoku ada bujumeneh itu lho Aku kan aku akal banget kui Nggak ngerasa bujoku ada bujumeneh orang yorah Kau diraku, nggak tau Jadi aku kudu nunggu kesedihan seperti apa Aku belajar sekolah mas Chris juga Oh berarti aku nunggu kayak susah dalam hidupku Apa yang aku bisa dunggu Akhirnya ya bener, berarti ya rumusnya mas Nurkut ya ngono Ada yang menarik rumah Nurkut Ada yang menarik rumah Wow, bisa dijelaskan itu apa? Mula terus, akhirnya karena aku baklo tuh pindahnya kudu Betul, betul Dulu saya berkedoprak itu untuk hiburan Oh Saya dulu pernah punya usaha kerajinan Sekarang juga masinnya itu seorang dasar ya Oke oke Dulu karyawan saya pernah sampai 18 seorang Natural handicraft Makanya Nurkut natural itu bagian dari Natural handicraft saya Jadi saya itu dulu Kalau siang main di handicraft Kalau malem itu kadang kan jenuh juga Ketoprak itu media untuk Refreshing Refreshing bagi saya Jadi ketika saya berkesenian itu Ya saya berkesenian itu Ya saya berkesenian itu Keporok tombol rapopong nih ya? Gak masalah Orang mikir kayak aku kudu dari Sutradara Orang mikir kayak aku kudu dari pengurusnya Yang organisasi Oh sama sekali Jadi memang murni-murni Seni itu adalah Hiburan Meskipun sini berjalanan waktu Sekarang ternyata seni malah berbalik Usah nggak pokok penghasilan Pokok penghasilan Pokoknya seni itu Kerajinannya sekarang Nah itu adalah perjalanan waktu Nah Sebelum kita Lebih lanjut tentang perjalanan waktu ini Kak Nurkut Kita break dulu Mas break mana? Break nih Oke 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 Podcast PRA Oprolane Pandemen Kedopra Yeay Masih bersama mas Nurkut Natural Dan masih di Podcast PRA Oke Oprolane Pandemen Kedopra Pemain pos yang meditas kayaknya Gini ya Oke Pak D Nurkut Eh kegiatan apa WSIG? Sekarang masih di TVRI Hmm Yo granneng kini kone TVRI itu mas Oh iya sorry Oh iya Kegiatannya Oh iya Kegiatannya masih di TVRI Masih Kedopra 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 masih kalau ada Tapi yang banyak ano ILM ya Terus angkringan Angkringan Kemudian Warung RT RW Gongsong Keteren Terus Kucung Bawo 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 ILM Carayanan Masyarakat Sinatron Anak Sebagai seorang kortal ya say Mungkin Nek Menurut Mas Nurkuti Jane Pena Nengarep apapun yang buruk Mas Masing-masing punya konsepensinya Sendiri-sendiri Kenyamanannya seorang Nurkut Pena di belakang layang Oke Kurang jujur Meskipun kadang kalah Meskipun kadang kalah Pengen di depan kita Tapi keinginan itu Kupus Kupus Kayaknya sini Siapa nih Bener-bener Guna Ya bener Kuih tenang Kuih tenang Kenyamanan yang penting Di lokasi ini Acara depan Guna Tapi sebagai seorang kortal Dengan Mungkin Senior Ya kan Gitu Ayon Ayo Tidak Jangan Tidak 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 Mas Nurkut, sebagai seorang korter Kira saya yang tidur, kira saya yang nanggul yuk Aduh guduh Aduh guduh Aduh guduh Kira-kira iklan gimana? Bukan ada anak penyusup yuk Kira iklannya sama Raijan Bukan sama yang lu kondisikan Yes Kira-kira perjuret yang sama Kira-kira orang mergode orang untung Kira-kira orang untung Oke, balik yuk Sebagai seorang korter Kira dihadapi pemain senior Pemain junior Jangan kira dengan berbagai karakter orang Kira-kira orang yang arogan non sewi Mesti orang-orang yang arogan Wah, aku senior kok Aku ingin jangan sebagai seorang korter Kuduh main psikologis Mesti Pertanyaan tidak ada yang mempunyai papan panggungan Aduh guduh Aduh guduh menurutku Engga, yang penting Kita tahu karakter Pribadi orang nasibasi dulu Oh, karakternya begini Gudinnya Nggak ada begini Karena kita banyak Serawung akhirnya Isometani Oh, karakternya begini jadi kalau menghadapi seperti ini satu orang dan satu orang lainnya akan berbeda dalam menghadapinya intinya gitu tapi sebagai seorang kota lirak berhubungan dengan orang banyak uang kita masih ada masalah karena uang kita nah misalkan mas, kita tahu dong jengan ngalami jadi jengan kalau ngubung ini, pemain, jedet padahal jengan 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 geser ke uang kita hanya sutradara atau jengan produsernya itu dia pengen nganggep pemain si A ini jengan 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 geser ke uang tapi tau dong? tau terus pihak pilihan menangani jengan? iya tak lakoni mau dadah nih atau teman? nah, karena itu kan tuntutan dari keprofesionalisasi nah, ini lho, api ingin oh, gimana kalau aku dikonggol aku kan goleknya talent talent itu yang cocok karena orang yang tak cocok ini yang cocok talent itu gak kuih menurut instingku karakter itu yang cocok gak kuih yang aku kuih ini jengan-jengannya gak cocok tak jika cek racon-cok rawi tak tunggu ya geleng lu kurang besar hatinya lah ini ini besar hati sekar-besar kan ini gak ini tenang kalau ini di sengit itu ini di dalamnya mau aku dibutuhkan nasa tetep diijak padahal mau aku sengitnya kayak apa? apa? ketika kita di pekerjaan itu ilmu yang kita pelajari dari seorang nurget natural berarti bisa membedakan tempat-tempat ini mau ini profesional saja saya pelajari orang kok ini membedakan kalau ini mau saya seneng mau saya terdiri diijakwi dia punya tips paling ambuh apa? ini proses tinggal turuh jadi apa itu? saya pengen ngubungi ya saya pengen ngubungi ya tidak perlu ngulang rosak jadi di bukit itu kan aku tinggal turuh saya mengurusannya sudah darah loh penting aku pernah kayak gue tekoke ini itu ya aman semua karakter dikarkis itu ada sana berserangan dikulang oh bener-bener yang penting tidak ya orang juga kayak keegoisan diri ini mau kudutu di ketika memang karakter ini cocoknya bagian dari pengsuksesan orangnya kok ngopo akhirnya biar orang itu bagian dari hidup oleh-oleh penghargaan yang teater yang terjadi di samping itu aku terus berproses yang berbeda aku mau ngopo akhirnya aku mau ngopo akhirnya itu orang yang bergambar aku prosesnya luar biasa berjuangan luar biasa orang biasa di luar kita terus di luar kita dan itu pasti dikomplen aku mau ngopo akhirnya aku mau ngopo akhirnya tapi berusaha caranya nonton referensi orang teaternya ketika kita nonton orang yang akademik terlalu teatrika banget aku mau ngopo akhirnya akhirnya mulai sedikit gambarannya teater realis kayak kehidupan saya dan itu kalau misalnya bahasanya bahasa Indonesia membantu tapi kalau misalnya Jawa kadang terus kegawa ya balik lagi kebetulan pas pertama ikut itu bahasanya Indonesia jadi relatif rodo kebetulan nah kebetulan belinya ini juga lawan main saya kita pas sekali sampai di festival kebetulan kebetulan dapet orang terbaiknya laki-laki asik ya ya udah itu bener aku udah ngelitir aku udah ngelitir aku udah ngelitir aku ngelitir aku ngelitir iyaaaaa kalau ini aku ngocok di Wikipedia Nur Guti aku ngelitir teater TK lho orang luar biasa tenang orang kok TK kita gak ngelitir tapi aku ngelitir piye kui wah ini dapet kesempatan yang luar biasa ngajari anak-anak TK baru main teater wah itu sesuatu orang rasa penolong gelem nah ya makannya kuih ke pihak TK semua cara memulangnya pihak pendekatan pendekatan iya jadi anak-anak itu kita harus ambilnya duniannya anak-anak itu berarti memang harus total jadi di dunianya kita main di dunianya anak-anak itu karena seperti apa apalagi anak-anak TK ada yang arogan ada yang terlalu masih minden karena lapil ya mas bagaimana kita masuk ke dunia mereka kita saling pendekatan terus ketika moodnya sudah jelek jangan dipaksakan yowes belajar main dulu ketika sudah main moodnya kembali yuk kita latihan lagi ya 5 menit misalnya 5 menit setelah ini pulang ya oh iya pulang kalau bagus ya kalau nggak bagus diulangi lagi ya nggak apa-apa ini kita harus sabar caranya ya caranya ngomong harus kita harus punya kesempatan kesempatan kita istirahat 2 menit ya silahkan main 2 menit ya iya udah 2 menit jadi ada ada warning-warning dulu 2 menit ya oke 2 menit udah 2 menit ya itu pasti mereka ngomong lagi jadi ada semacam itu iya saya ini tak boleh gari-garimeng semenit kata-kata ini hahaha 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 masaknya cerong sih kamu kata-kata ini yuk dan di seniman ini cerdas cerdas milih teman cerdas milih komunitas karena tidak jarang kita tulus tetapi orang justru ngemuswi ketulusan ya heeey 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 ini aku belajar dari apa namanya mas nurgood jadi dengan basicly dia bukan turunan dia bukan dari orang seni tidak terbiasa dengan seni tetapi seni itu menjadi seorang seniman jadi orang ku dudati turunan kok orang ku duduk turunan urep no kabisanmu murko kabisanmu kuwi sisau sing bakal nguripi kuwi heeey heeey hae besar ginnokan eh kaya kata-kata ribut clerk ha~~~~ pack banbanbanbanbanbanbananbra salam, budaya Tersari Budayaku